Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Taruna Rifaldo Alvarezki Afiadi dari program studi D4 Teknik Pesawat Udara Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Gas Turbine Engine Fuel System and Komponen Dimana hal-hal yang kita bahas antara lain Definisi dari Gas Turbine Engine Fuel System Persyaratan dari Gas Turbine Engine Fuel System Komponen-komponen dari Gas Turbine Engine Fuel System Working Principle dari Gas Turbine Engine Fuel System Serta hal-hal menarik dari Gas Turbine Engine Fuel System Tanpa basa-basi, mari kita cek video berikut ini Gas Turbine Engine Fuel System adalah sistem pada enjin pesawat terbang yang terdiri dari beberapa komponen Sistem ini berfungsi untuk menyiapkan clean fuel dalam jumlah dan tekanan yang sesuai dengan kebutuhan pesawat Sehingga apabila terjadi perubahan suhut dan tekanan udara dari intake aliran fuel dapat menyesuaikan kondisi tersebut agar putaran enjin tetap pada selected RPM Sama seperti GTE Fuel Sistem fuel di pesawat juga memiliki beberapa requirement atau persyaratan Pertama, GTE Fuel System harus mampu mengalirkan fuel yang besarannya sesuai dengan posisi power lever Serta dapat mengatur RPM engine secara manual Kedua, GTE Fuel System harus mampu mengkoreksi jumlah dari aliran fuel saat terjadi perubahan kondisi di sekitar pesawat Seperti terjadinya perubahan suhu ataupun tekanan udara karena pengaruh dari perubahan ketinggian pesawat Dimana perubahan tersebut akan berefek pada jumlah air density yang diterima oleh enjin Besar kecilnya air density yang diterima oleh enjin harus diimbangi dengan jumlah aliran fuel yang sesuai agar pembakaran menjadi efisien Ketiga, saat terjadi perpindahan posisi lever di cockpit secara cepat Fuel System harus mampu mencegah terjadinya over dan under fueling Keempat, Fuel System harus dapat menjaga nilai dari berbagai parameter enjin operation tidak melebihi batas yang ditentukan oleh manufaktur Contohnya seperti batas operasi untuk besaran exhaust gas temperatur atau EGT GTE Fuel System Komponen Berikut ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada GTE Fuel System Engine Driven Pump Engine Driven Pump berfungsi untuk memberikan positive pressure kepada fuel di dalam fuel tank agar fuel dapat bergerak menuju fuel line yang terhubung dengan fuel system Selain itu, pump ini juga berfungsi untuk mentransfer fuel dari satu tank ke tank lainnya dan juga digunakan pada proses dumping fuel Engine Driven Pump digerakkan oleh engine rotation di mana putaran dari engine akan diteruskan oleh drive shaft ke pump system Pada gambar di atas, fuel pump tersebut merupakan tipe multi-stage pump yang menggunakan centrifugal impeller dan dual spur gears Fuel Strainer Fuel Strainer dipasang di antara fuel tank dan engine fuel system Fungsinya untuk melindungi engine driven pump dan beberapa komponen lainnya dari kontaminan yang terbawa dari fuel tank Fuel Strainer tambahan dapat dipasang di antara fuel pump dan fuel control unit guna perlindungan tambahan bagi fuel control dari kontaminan yang berhasil melewati low pressure filter Terdapat tiga tipe fuel strainer yang sering digunakan yaitu Micron Filter Wafer Screen Filter Dan Plain Screen Mesh Filter 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 tersebut dapat menyaring kontaminan hingga ukuran 10 sampai dengan 25 microns di mana 1 micron sama dengan 1 per 1000 mm Fuel Control Unit Fuel Control Unit mempunyai fungsi utama untuk mengontrol dan menghitung jumlah fuel yang akan dialirkan ke dalam combustion chamber Hal ini bertujuan untuk mengatur power yang akan dihasilkan oleh engine di mana semakin banyak fuel maka semakin besar Di kokpit, fuel control unit memiliki input berupa power lever dan high pressure shot of valve lever di mana power lever berfungsi untuk mengatur power yang akan dihasilkan oleh engine yang selaras dengan besar atau kecilnya jumlah fuel yang akan dialirkan untuk proses combustion Sedangkan untuk high pressure shot of valve lever berfungsi untuk mengatur start atau shutdown engine dengan cara membuka atau menutup aliran fuel menuju sistem Lever-lever tersebut akan terhubung dengan fuel control unit yang ada pada engine sesuai dengan tipe dari fuel control unit tersebut Lever akan terhubung secara mekanikal pada tipe hydromechanical fuel control unit Sedangkan pada tipe engine electrical control dan VADEC Lever akan terhubung secara elektrikal pada control unit tersebut Pada unit yang menggunakan VADEC pengaturan jumlah fuel dapat dikomputasi VADEC berdasarkan beberapa parameter Contoh dari parameter-parameter tersebut antara lain Power lever angle yang merepresentasikan desire thrust Engine inlet temperature atau TT2 yang merepresentasikan air density High pressure speed atau N2 yang merepresentasikan engine RPM Dan BB atau PS4 yang merepresentasikan weight of air Beberapa parameter ini akan disensing oleh VADEC sebagai dasar komputasi Untuk menentukan berapa jumlah fuel yang dibutuhkan oleh engine pada kondisi tersebut Sehingga menghasilkan pembakaran yang efisien Dan pada akhirnya akan mengurangi beban kerja dari pilot Fuel flow meter Fuel flow meter adalah komponen yang berfungsi untuk mengukur jumlah fuel yang digunakan engine secara real time Output dari flow meter ini akhirnya akan dikalibrasikan menjadi satuan gallon per hour ataupun pons per hour Pada gas turbine engine, flow meter yang digunakan adalah sebuah sistem yang terdiri dari motoras impeller, turbine, dan calibrated spring Cara kerja dari sistem ini adalah impeller akan diputar oleh electrical motor dengan speed yang konstan Putaran impeller akan memutar shaft dan juga aliran fuel yang melewati impeller tersebut Aliran fuel yang diputar oleh impeller akan menggerakkan turbine yang letaknya ada di belakang impeller Karena putaran impeller konstan, pergerakan dari turbine menjadi tergantung pada besarnya volume fuel yang melewati flow meter Putaran dari turbine tersebut dihubungkan dengan calibrated spring yang terhubung dengan AC synchro system Di mana output dari flow meter akan dikalibrasi atau dikonversikan menjadi satuan gallon per hour atau pons per hour Fuel heater Fuel heater atau heat exchanger adalah komponen yang dapat mentransfer panas dari suatu gas atau fluid Kepada gas atau fluida lainnya tanpa adanya pencampuran ataupun direct contact Fungsi heat exchanger ini pada GTE fuel system adalah menaikkan suhu fuel agar siap untuk proses pembakaran Sekaligus berfungsi sebagai sistem anti-icing bagi fuel dan cooling untuk lubricant oil Pada GTE fuel system terdapat dua tipe heat exchanger yang sering digunakan Yaitu fuel oil heat exchanger Dan fuel air heat exchanger Prinsip kerja dari komponen ini adalah fuel akan dilewatkan melalui fuel tubes di dalam heat exchanger pada saat icing atau low fuel temperature terdeteksi Kemudian heat source dapat berupa bleed air atau hot oil akan dilewatkan ke dalam heat exchanger dan melewati fuel tubes Pertemuan antara heat source dan fuel tubes ini akan menurunkan suhu dari heat source dan menaikkan suhu dari fuel Sehingga bisa dikatakan dari heat exchanger ini terjadi hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan baik bagi oil dan fuel Fuel nozzle Fuel nozzle merupakan destinasi terakhir dari fuel dalam rangkaian GTE fuel system Fuel nozzle berfungsi untuk mendischarge fuel yang semula berbentuk liquid dirubah menjadi droplet droplet halus melalui proses atomizing Discharge fuel yang berasal dari nozzle ini akan diarahkan ke combustion chamber untuk proses pembakaran Seperti pada gambar di atas, fuel nozzle memiliki dua tipe yaitu simplex fuel nozzle di sebelah kiri dan duplex fuel nozzle di sebelah kanan Simplex fuel nozzle hanya memiliki satu buah jalur fuel Pada nozzle ini apabila engine dalam posisi shutdown maka fuel pressure akan menjadi low yang kemudian dideteksi oleh check valve yang akan menutup jalur fuel menuju nozzle Sehingga tidak terjadi kebocoran fuel ke dalam combustion chamber Simplex fuel nozzle ini tidak lagi digunakan pada pesawat modern karena atomizing dan spray pattern yang kurang baik Duplex fuel nozzle memiliki dua buah jalur fuel Kedua jalur ini sering disebut primary line dan secondary line Dalam perkembangannya, duplex fuel nozzle memiliki dua tipe yaitu duplex nozzle single line dan duplex nozzle dual line Pada tipe single line, fuel awalnya akan mengalir melalui small slot pada posisi engine idle Baru setelah fuel pressure menjadi lebih tinggi atau di atas idle, flow divider akan terbuka dan fuel akan mengalir melalui large slot dengan volume dan tekanan yang tinggi menuju discharge orifice Pada tipe dual line, nozzle dilengkapi dengan pressurizing and dumping valve Tipe ini memiliki dua jalur fuel yang disebut primary dan secondary fuel manifold Awalnya, pada fuel pressure yang belum terlalu tinggi atau idle, fuel akan mengalir melalui primary fuel manifold Setelah itu, apabila fuel pressure sudah cukup tinggi atau above idle, maka pressurizing valve akan membuka jalur secondary fuel manifold Sehingga fuel akan mengalir melalui dua jalur dengan volume dan pressure yang lebih tinggi menuju discharge nozzle Sementara, pada posisi engine shutdown, fuel pressure akan sangat rendah Kemudian, dumping valve akan bekerja dengan menutup jalur fuel line ke nozzle Setelah itu, dumping valve akan membuka jalur bagi kedua fuel manifold untuk melakukan draining atau dumping fuel kembali ke fuel tank GTE Fuel System Working Principle Setelah mengetahui komponen-komponen dari GTE Fuel System serta tipe dan cara kerjanya, sekarang kita akan membahas workflow atau work principle dari GTE Fuel System Fuel yang ada di dalam fuel tank akan dialirkan menuju fuel system oleh boost pump Kemudian, ketika pilot membuka shot of valve, fuel akan mengalir dari boost pump menuju fuel system Pertama, fuel akan melewati centrifugal impeller yang merupakan bagian dari low pressure stage dari engine driven pump Apabila terjadi masalah pada impeller, maka bypass valve akan membuka jalur untuk fuel langsung menuju ke high pressure stage pump Apabila normal, fuel akan memasuki fuel air heat exchanger guna memanaskan fuel dengan bleed air apabila terjadi icing Jika terjadi blockage pada heat exchanger, bypass valve akan membuka jalur untuk fuel lewat tanpa dipanaskan oleh heat exchanger terlebih dahulu Selanjutnya, fuel akan memasuki fuel filter di mana kontaminan yang terkantung di dalam fuel akan disaring agar tidak merusak komponen engine Pressure differential switch akan mendeteksi terjadinya blockage pada fuel filter yang kemudian akan membuka bypass valve Yang membuat fuel dapat melalui fuel filter tanpa disaring terlebih dahulu Selanjutnya, fuel akan memasuki spur gear yang merupakan bagian high pressure stage dari engine driven pump Setelah itu, fuel akan memasuki fuel control unit di mana fuel akan dihitung dan dikontrol besar alirannya agar sesuai dengan kebutuhan engine pada kondisi tertentu Yang didasarkan oleh beberapa parameter dari operational condition Jumlah aliran fuel yang dialirkan dari fuel control unit akan dihitung oleh fuel flow meter dalam satuan gallon per hour Fuel kemudian akan memasuki fuel oil heat exchanger untuk memanaskan fuel dan mendinginkan lubrication oil Selanjutnya, fuel akan menuju fuel nozzle yang sebelumnya akan melewati pressurizing valve atau flow divider terlebih dahulu Setelah itu, fuel akan mengalir ke fuel discharge nozzle melalui kedua fuel manifold yang akan terbuka berdasarkan nilai dari fuel pressure Discharge fuel yang sudah berbentuk droplet halus akan diarahkan menuju combustion chamber untuk proses pembakaran Sementara itu, apabila engine dalam posisi shutdown, dumping valve akan membuka jalur bagi fuel yang tersisa untuk proses draining atau dumping fuel Diameter dari rambut manusia adalah sekitar 100 microns Dan kemampuan menyaring dari fuel filter adalah 10 sampai dengan 25 microns Sehingga partikel-partikel kecil yang ada di dalam fuel dapat disaring hingga ukuran yang sangat kecil Fuel dirancang agar dapat mengurangi potensi terjadinya kebakaran Sehingga jika ingin dibakar, fuel harus dibuat menjadi droplet-droplet halus seperti yang terdapat pada video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!